Intro Kembali Tuhan Dan kami percaya bahwa Dalam hidup kami pasti Ada satu ketakutan Biarlah Tuhan Apa yang menjadi teka-teki ketakutan kami Tuhan Kami berdoa Firman ini menjadi berkat buat kami Dan kami percaya dengan Kami berdoa Ada kekuatan Dibali ketakutan Sehingga kami percaya juga Kekuatan Engkau lah Yang akan Memberikan berkat Dan memberikan kekuatan Buat kami Haleluya Amen Mengapa kita takut Pernahkah saudara merasa Satu ketakutan itu adalah Satu Penyakit atau kebiasaan Yang tertua Dari manusia Soalnya Kalau kita melihat ketakutan itu Kadang-kadang beralasan Kadang-kadang tidak beralasan Tapi kebanyakannya Dalam diri manusia Selalu ada rasa takut Hari ini Bapak-kadang kita melihat Kalau kita takut Berarti Kita butuh Tuhan Nah pada saat kita butuh Tuhan Apakah karena ketakutan kita Atau memang Ada satu janji yang luar biasa dari Tuhan Menyebabkan kita tidak takut Kalau kita sudah tidak takut lagi Berarti Pirman Tuhan ini Membawa berkat Buat kita Kenapa kita takut Dan akhirnya Kita bisa berkompromi Dengan rasa takut kita Sehingga takut itu Menjadi Kemenangan Sehingga tidak Menjadi takut Bagaimana caranya Mari kita akan buka Di dalam Yesaya 41 Ayat yang 10 Mengatakan sama kita Pada hari ini adalah Janganlah takut Sebab aku Akan menyertai engkau Tuhan berkata Dengan kita Dengan kitab Yesaya ini Mengatakan Janganlah takut Sebab Aku A-nya besar Menyertai Engkau So sekalian Pada saat Bangsa Israel teresak Dengan kondisi Malami pembuangan Kemudian Kesesakan Kemudian menjadi budak Pada saat itu Yesaya mengatakan Janganlah takut Sebab Allah Menyertai Kita sendiri Artinya Bapak-Ibu sekalian Apa yang dikatakan Yesaya Pada kita Pada hari ini juga Mengatakan Janganlah takut Karena Allah Menyertai kita Kalau Allah Menyertai kita Apa alasannya Sehingga kita Ketakutan Itulah yang menghantui kita Tapi Bapak-Ibu sekalian Perhatikan baik-baik Ayat ini mengatakan Sama kita bahwa Janganlah takut Satu kalimat perintah Mengatakan Janganlah takut Sebab Allah menyertai kita Yang kedua Dilakukan Sedemikian lupa Yaitu Janganlah bimbang Sebab Aku Ini Allahmu Artinya Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi Pada saat kita Ketakutan Kecemasan Atau sesuatu yang Tidak jelas Mari kita lihat Tuhan Sebab Tuhan punya garansi Yang besar Sama kita Artinya Yang kedua Sudah mengatakan Jangan bimbang Percayalah kepada Tuhan Dengan sepenuh hati Kalimat Percayalah Kepada Tuhan Dengan sepenuh hati Membawa kita Perubahan hidup Apapun yang terjadi Takut itu wajar Tapi yang tidak wajar Adalah Ketakutan Sehingga tidak punya Tuhan Padahal Tuhan itu Ada gak? Ada Makanya dua kalimat Tadi mengatakan Janganlah takut Karena aku akan menyertai Yang kedua adalah Janganlah bimbang Terakhir Kalimat ini Begitu indah Pada hari ini adalah Aku Akan menunggukan Bahkan akan menolong Engkau Disini Bapak-Ibu sekalian Tindakan dari Tuhan Dengan jelas Kalau engkau Tidak takut Artinya Tidak bimbang Maka Dia akan bergerak Lebih cepat lagi Kepada hidup kita Kepada masa depan kita Kepada apa yang Kita takutkan Aku akan memenang engkau Dan Dengan tangan kananku Akan membawa Kemenangan Bapak-Ibu Soal sekalian Hari ini Kita begitu luar biasa Dikuatkan dengan Pirman Tuhan ini Mengatakan Jikalau Tuhan Tuhan turun tangan Pada saat kita Lepas Artinya Kita Menderita Kekuatan yang Tidak bisa Kita Hadapi Tapi Bapak-Ibu sekalian Disini Tuhan Dengan luar biasa Saya tulis disini Tuhan dengan luar biasa Adalah Ada tiga tindakan Yang Kita tidak pernah bayangkan Yaitu Allah Berjadi Setia Mendampingi kita Dari hari ini Sampai kita Berkesudahan hidup kita Yang kedua Allah Akan menolong Yang Terlemah Siapa? Kita Kalau kita merasa kuat Berarti kita tidak butuh Tuhan Tapi saat ini Kita mengatakan Tuhan akan menolong Yang terlemah Dan terakhir Tuhan Dengan tangannya Sangat berkuasa Akan Menopang Hidup kita Mela ini Menjadi berkat Buat kita hari ini Dan Menjadi Pengumpulan Kekuatan Dari Tuhan Kepada kita Amen Sampai jumpa di video selanjutnya